Tim sepak bola putra Papua dipastikan melaju ke babak final setelah berhasil membantai Kalimantan Timur dengan skor telak 5-1 di laga semifinal yang berlangsung selasa kemarin di Stadion Mandala Jayapura, Papua. Kedua tim di babak pertama bermain saling menyerang. Kalimantan Timur unggul lebih dahulu melalui gol bunuh diri yang dilakukan pemain belakang Papua, Ariwakum, yang gagal menghalau tendangan bebas Agus Santoso. Tertinggal satu gol, Tuan Rumah terus menekan pertahanan lawan. Di menit 37, Wasid menghadiahkan penalti akibat pelanggaran terhadap pemain depan Papua, Arodi Uopdana di kotak penalti. Skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Tuan Rumah terus menggempur pertahanan lawan. Wasid kembali memberikan hadiah penalti bagi Tuan Rumah setelah Samuel Balinsa dijatuhkan di kotak penalti dan skor berubah menjadi 2-1. Pesta gol pun berlanjut. Enam menit kemudian, Tuan Rumah memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Arodi Uopdana menjebol gawang Kalimantan Timur dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang. Di menit ke-76, Kapten Riki Ricardo Cawor mencetak gol kedua dan menambah skor menjadi 4-2. Dan pesta gol akhirnya ditutup Samuel Balinsa yang berhasil menjebloskan bola ke gawang Kalimantan Timur di menit ke-87 dan memastikan Tuan Rumah menang dengan skor meyakinkan 5-1. Nah ini akan kita perbaiki lagi di game terakhir itu. Mudah-mudahan anak-anak bisa melihat apa hasil dari tadi kita bermain ini. Ya saya kira Aceh, defense-nya mungkin dia lebih kuat daripada ini. Sepak bola Indonesia itu identik dan bermain defense itu. Kalau dia keluar ke tempat lain, pasti dia otomatis defense itu. Tapi coba lah kita pelatih-pelatih muda ini kita lakukan. Di tempat malas itu kita harus bermain penyerang itu. Jangan sampai kita, oh karena lawan Tuan Rumah kita defense itu. Untuk apa kita defense itu? Ya sepak bola sudah berkembang itu sepak bola yang zaman batu penyerang kita tinggalkan. Papua dipastikan akan menghadapi Aceh di laga final yang akan digelar hari ini di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Laga ini merupakan partai ulang karena kedua kesebelasan pernah bertemu di babak 6 besar dengan kemenangan Papua dengan skor tipis 1-0. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.